Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel youtube-nya milik isayangz23 dan terima baik berdasarkan data yang ada di sosial bled ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel terima baik dan isayangz23, beruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, share, di setiap video ini. Sekarang kita beralih dulu ke sosial blednya isayangz23, disini kita lihat isayangz23 telah mengupload video sebanyak 574 video, lalu jumlah subscribernya isayangz23 mencapai 906.000 subscriber, berikutnya jumlah penontonnya isayangz23 mencapai 212.967.884 kali ditonton. Country-nya itu Indonesia, tipe channel isayangz23 itu people atau perorangan. Berikutnya channel youtube-nya isayangz23 tercatat dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013. Berikutnya kita beralih ke total grade dan ranking-nya channel isayang, total grade-nya isayangz23, lalu ranking sosial blednya menempati peringkat 62.362 dunia, Lalu ranking subscribernya isayangz23 menempati peringkat 1.304 dunia, ranking video-nya menempati peringkat 48.540 dunia, ranking di negara Indonesia menempati peringkat 530, dan ranking people-nya isayangz23 menempati peringkat 757 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking-nya isayangz23 menempati peringkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya isayangz23 mencapai 8.000 subscriber menurun 60%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya isayangz23 mencapai 5,3 juta view, itu menurun 24,7%. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan penontonnya isayangz23 kembali meningkat ya. Lalu estimasi pengesan per bulannya isayangz23 menempati peringkat 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 pering Asumasi pengesam per bulan yang minimum Rp1.300.000 x Rp15.600.000, nilai dolar hari ini totalnya Rp20.280.000. Sedangkan asumasi pengesam per bulan yang maksimum Rp21.300.000 x Rp15.600.000, nilai dolar hari ini totalnya Rp332.280.000. Berikutnya asumasi pengesam per tahun yang minimum Rp16.000 x Rp15.600.000, nilai dolar hari ini totalnya Rp249.600.000. Sedangkan asumasi pengesam per tahun yang maksimum Rp255.900.000 x Rp15.600.000, nilai dolar hari ini totalnya Rp3.992.040.000. Jadi itu lagi yang revaksimasi pengesam per bulan dan per tahunnya, channel utupnya milik Isayang123. Sekarang kita beralih ke sosial blitnya Terima Baik. Di sini dapat kita lihat channel utupnya Terima Baik telah mengupload video sebanyak 27 video. Kemudian jumlah subscriber mencapai 68.000 subscriber. Semoga cepat sampai 100.000 subscribernya. Kemudian jumlah penontonnya Terima Baik mencapai 4.872.915 kali ditonton. Country Indonesia, tipe channel Terima Baik itu people atau perorangan. Berikutnya channel utupnya Terima Baik tercatat dibuat pada tanggal 24 Juni 2022. Lalu geng kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Terima Baik. Total grade-nya itu B. Lalu ranking sosial blitnya menempati peringkat 290.177 dunia. Lalu ranking subscribernya Terima Baik menempati peringkat 2.721. Ranking video fee-nya menempati peringkat 1 jutaan. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 1.667. Lalu ranking tipe channelnya people. Channel utupnya Terima Baik menempati peringkat 1.954 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya channel Terima Baik meningkat terus. Lalu dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Terima Baik mencapai 5.100 subscriber menurun 26.1%. Semoga kembali meningkat ya. Dan dalam 30 hari terakhir jumlah penontonnya mencapai 996.000 view. Itu meningkat 2.6%. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya asimasi penghasilan per bulan yang terima baik di interval 249 USD sampai 4.000 USD. Sedangkan asimasi penghasilan per tahun yang terima baik di interval 3.000 USD sampai 47.800 USD. Karena disini kita lihat masih dalam mata uang USD. Ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Asimasi penghasilan per bulan yang minimum 249 USD x 5.600 rupiah. Nilai dolar hari ini totalnya 3.884.400 rupiah. Sedangkan asimasi penghasilan per bulan yang maksimum 4.000 USD x 5.600 rupiah. Nilai dolar hari ini totalnya 62.400.000 rupiah. Berikutnya asimasi penghasilan per tahun yang minimum 3.000 USD x 5.600 rupiah. Nilai dolar hari ini totalnya 46.800.000 rupiah. Sedangkan asimasi penghasilan per tahun yang maksimum 47.800 USD x 5.600 rupiah. Nilai dolar hari ini totalnya 745.680.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review asimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya. Channel YouTube-nya terima baik dan isayang123 berdasarkan data yang ada di sosial bled ya. Sekian konon kali ini. Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view penghasilan YouTube-nya terima baik dan isayang123 meningkat terus. Apabila dari kalian ada yang ingin merekes apa lagi yang mau di-review, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching, mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam video ini, sampai jumpa di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax